Halo bro welcome back to my channel Oke bro sudah ditemani si Om Tobi lagi nih bro jadi gua akan main si keras lagi bro saja kumbangnya nih bro Sip mantap bro pasu bro kalau tiga tiga peluru tiga peluru kena semua bro lumayan sakit bro ini kita duetin si keras sama si ini ya kalsidon lawannya ini lagi bro kumbang kumbang kutu lagi tuh kalsidon bakal mati duluan dah tuh masuk ke lubang lagi dia nggak senai ke belakang sampai turun Oke Om kita jagain ke atas dulu dah si itunya ya si kumbang aja sampai turun bro emang kodak turun ke bawah susah sih dihajar sama si kalsidonnya udah susah bro jadi kita aja sini dulu dan tergajar sih siapa si kutunya dah bahaya tuh dia ngasih kayak gitu tuh bentar kalian dapet SS Bro dia bukain dulu dah yang nanti diajar si Om Tobi lagi bro ya harus super skyshoot terus supaya eh robo X nya berapa robo X robo X nya aktif bro kalau nggak bakalan sakit banget nah sip dah Hai bose tinggi-tinggi bro kalau kalau pakai si keras ini tinggi-tinggi kemana-mana pelurunya terbang-terbangan melayang jadi peluru mentalnya itu ngefek juga bro sama angin apalagi kalau angin kenceng waduh jatuh udah gua udah sedot kebawah nih bro sakit lagi 206 bloknya nggak aktif bro nah sip dah nah sip nafas harus diajar kutunya dulu bro waduh aktif lagi tuh skill powernya dihajar ke gua sakit banget Aduh roken lagi untuk ini aja tuh kaki-kaki dong bro mati kaki dong tuh ke-2 bro mati sih mudah-mudahan ya hai 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 mentah berarti yang kedua peluru yang keduanya itu ada enggak pas enggak pas beberapa peluru peluru tiga pelurunya aduh masuk lubang lagi gua deh aja kutu mati nih bro gua gimana jatuh perfect game nya ini gua dajar kutu di lubang gini mati bro gua kecil Aduh nggak kena lagi tuh ya nggak kena juga semua kutunya bro tadi kalau satu peluru kena ngebuka hasil semayan lewat nah sip mantep dah untung lewat juga dia kota dimasuk lubang mati gua nah yang kayak gini yang susah nih gua nih nggak dapet lagi anginnya ke bawah blok kalau anginnya berlawanan mungkin tuh peluru keduanya masih bisa kena bro nah susah dah ini susah nih susah nih kayak begini nih si kumbang jangan sampai turun dulu bro bahaya nah udah mati lagi tuh si kumbang kalau udah turun bisa ngajak-ngajak di bawah bro susah jadi dibiarkan dulu aja si kumbang ini bro masuk deh gua kacau lah bro ini kita ngarepin blanknya blanknya nah sip tuh kayak gitu tuh bro nah mantep dah jadi seharusnya tadi kayak tadi bro maksudnya gua si om toby itu jadi ngebuka ngebuka shield nya si kumbang sambil ngehajar ngehajar si kutu bro kagak kena dua-duanya tadi udah gitu gua hajar si kutunya kagak mati lagi di atas sini gua hajar nih bro gua hajar masuk ke dalam lubang sama-sama ntar di atas sini kita lu om kena defense down tuh nah ini gua jatuhin dulu nih nah sip udah mantep jadi kita ajar si ini bro siapa si kumbang ini disini SS gue juga nyala bro aduh kebuka ada tuh kumbang bisa turun lagi ya kalau udah turun udah udah repot bro si si blank ini jadi kalah damage aduh gili-gili SS kagak nyala jadinya bro kurang kurang dia kurang tadi musim munduran dikit jadi kena hajar si itu jadi kena hajar ke atasan juga bro itu weapon satunya si ice storm nah sip udah mantep turun lepot bro kalau dia turun nah yang dia malah malah ini lagi susah-susah bro jadinya bro jadinya aja om biarin dah jadinya si ini kecil bro kecil nih harapan bro si kumbang SS nya nyala nih kecil itu nya nyala lagi SS nya si ice storm bro nah tuh kan nyala kan repot bro repot dah bro ini paling hajar diri gue sendiri dah kita hitung vampire bro nah sip mantep 597 bro damage nya sekarat tuh eee ice storm langsung ayo bro ini menang menang ini nih bro gua mudah-mudahan sih blok gua aktif ya bro emang gimana nih roken nih bingung sendiri dia jurus ajaib bro itu jurus ajaibnya si keras bro itu si roken udah nembak ya ini weapon satu lah mudah-mudahan gua ke blok ya bro kalau ke blok gua masih bisa bertahan nih ah keti itu blok gua bro mudah-mudahan sih masih bisa menang ya nice mantep oke bro kita lanjut lagi dah lu ini lawanya dua flash begini udah mati udah gue nih gua kalau udah di hadapan flash sama lightning udah udah ini udah bro nah tuh udah kayak gitu udah tuh kadang bloknya udah nggak nggak terlalu aktif bro masih bisa aktif cuman cuman lebih banyak kena nya bro eee ngasih mantep dah jadi defense nya lolos bro untung iya bloknya aktif tadi yang tadi tuh bro yang yang ini bloknya untung tadi aktif bro jadi bisa menang nah ini yang ini berat begini nih gua gua bakal jadi sasaran terus nih kayak gitu gua pake unit kalau dihajar bakal diajar terus karena kalau nggak gua ngilangnya hilang nggak mungkin jadi dicicilin satu persatu nggak ternyata dicicilin satu persatu udah gitu miss lagi dia siip mantep dah bro lah gapapa tuh si kalisidon jadi ngejarin SS bro gue yang dihajarin diambil hit double hit aja udah gua gua ngacauin mereka aja bro yang lebih buset 262 bro damage nya nah nggak kenalan dia iya udah gua eja flash yang depan aja bro nanti dia yang yang dokter yang gua tempel aja lah gua bawa oke iya udah gua bawa ini bro apa bawa nak mesin nanti gua tinggal tempelin aja main deket ini kerasnya nggak berdaya nih bro kali ini bro mati lah kali ini gua sekali aja 200 262 tuh kayak tadi ya mungkin oke om jadi nanti dia keluar tele lagi dia lepotnya bro waduh kelebihan sekotak lu om nah ini ini kayaknya bisa gua ini nih bro tipis sih bro sebenernya ya nah sip mantep nggak mati gua nah ini bisa gua jatohin nih bro ini gua papas tanahnya kebawah yang abisnya keatas jatoh nih bro ah ketinggian gua kurang bro kurang mundur lagi tadi biasanya gua agak kebawahan dikit jadi ngepapas atas tanahnya sama dihajar bar drill bro item drill mati dia nyemplung gua terlalu terlalu ketinggian tadi gua mau kurangin dikit aku nyampe itu gara2 di tengah ada batu sih kalau tadi di tengah nggak ada batu gua tinggal langsung suntik aja bro mati gua suwek tau kacau aja ni santu ya tadi juga ada santu ya om pelantakan bro gue tempelin gue tempelin flash yang ini aja bro jadi pas gue dihajar kena flash sana juga mau gak mau dihajar karsidan bro gue yang dihajar bro ternyata sama dia iya tadi musiknya gue anjar dia ya gue pikir tadi dia bakal maju bro bakal ngajar karsidan tetep juga gue yang dihajar tuh bro 127 lagi damagenya tadi ajar ini aja ya gak mati sih bro ini bro gue hajar nih tuh dia pake item vampir lagi nak pua dulu nih yang mati nih bro waduh ini kalo gue ngehajar ngehajar dia ngeheal nih bro nah ngematikan tuh ngeheal bro dia repot nih bro begini nih bro set masih gua juga yang dihajar sama dia ya mudah-mudahan sih kena ke belakang ya bro bentar om bentar dulu ya lihat dulu bro kalau ini gua apa sih ini mati ya pasti ajar ke flash yang depan dah nah sip mantep dah mentok dia bro kok ngejar ini aja dah ajar flash yang di belakang gue malah kenanya gue lagi anginnya kebawah begitu bro kebawah anginnya kenceng malah g9 begitu bro yang ada malah nyeser ke gue nah sip mantep agak mati sayangnya suwe bro ini bro kayaknya bro dua-duanya tinggal sekarat begitu malah kagak mati nah sip udah mantep untung juga untung apa gua juga kagak mati bro susah agaknya begini lah ini gua ajar ini aja dulu dah mati bro abis ini gua kalau kena gua untung gua agak mati gua mau hajar flash yang sana ribet bro agak anginnya agak kenceng mudah gitu kalau seandainya pun kena dia mati nah si kalsidon mau hajar flash yang di belakang gua ini juga repot bakal bakal kena gua juga nah si kagak mati biar ini daun dah item 3 boleh sih bro kayaknya ya si item 3 aja dah jadi lu aman om jadi nanti biar biar gua yang kill aja tuh si siapa si flash jadi nanti dia masih full bro nah sip betul tuh bro kesitu dia jadi si si magienya bingung bro ragu-ragu nembaknya dia ya mudah-mudahan ketowel tuh ya flashnya anginnya angin 3 begitu sih ketowel dia nih ketowel mati bro tapi sih kalau angin 3 dia masih bisa ngendaliin sih ngajar depan-depan doang bakal gak buka hasil doang bro tetep gua harus ngekill gua yang ngekill si ininya nah tuh dia udah tau dia kalau tadi angin kenceng masih ada kemungkinan dia bisa kena si flashnya anginnya cuma 3 gitu jadi hajar depan aja kurang nempel bro dia si si toby itu bro kalau tadi dia nempel masih mending bro tapi gua yang repot gua yang dihajar si flashnya ntar gapapa sih abis ini gua tele aja deh tele gua ntar abis ini bro si 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 itu bisa bisa pakai SS nya gua 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 tempel sih yaelah gua tempel si rokennya aja bro entar wajar dulu sirokan kan udah dipakai buatnya tadi nanti gua tempel kan diajar nah diri ajar SS kartong bro ini ini angin tiga ya Bro enggak jadilah bro lah harusnya dikena ya kalau bro mwtl aja enggak perlu gua tempel bro enggak jadilah nasib mantap tuh kena bro itu ada awan tergolak langsung nembak aja ada awan-awan power tuh ya mudah-mudahan masih ada ya one powernya ya gua suntik nih tawain gua nama dia kalau bro kalau gaming nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai anginnya masih angin tiga nih gua suntik aja nih eh siapa roken ya mudah-mudahan mati bro enggak mati suwainnya SS nyala lagi tuh pinggal harusnya simaknya nggak kepake SS nya bro mudah-mudahan ya enggak segitu lagi tuh roken gimana angin tiga aja bro enggak mati bro lo kenya suwain yang begitu lah kayak sekarang kedepan dia angin tiga rentan bro di di Jakarta Kingdom bro padahal angin tiga yang suka miss angin kenceng-kenang yang tiga malam miss tidonya udah nambah akurasi bro pakai kuda pakai kuda-kuda biru asidon ini pakai weapon satu aja kalau om anginnya begitu udah kenal lagi coba enggak coba ini kalau pakai weapon satu pakai pakai awan power lu bro mudah-mudahan sih diajar SS enggak mati gua segera SS SS magis sakit bro kalau kalau kena banyak lurunya bisa langsung mati ini kita untuk kasih Don yang dihajar bukan gua kita begini aja lah bro lah suntik-suntik mode suntik bro nasib mantep darah good game bro uh you 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 you